Ini mbak, mbak ke ini dulu, mbak ngelah dulu, disini nanti zzzz muncul, kita kadang ada tamu spesial Shhh, munur deh munur deh, munur deh gitu, 3, 2, 1, hello everyone, this is Vivi, kali ini aku kedatangan ada sumber yang sangat spesial di acara Vtalks kita, udah lama banget enggak bikin Vtalks dengan orang-orang yang sangat keren, kali ini narasumber kita enggak kalah kerennya main di kita undang langsung aja, di undang, gue enggak mau muncul karena gue enggak keren cukup unik ini narasumber kita kali ini nih, oke, perkenalkan dulu namanya aku Titish, aku istrinya Dong He, biasa di mana-mana kayak gitu, lu kenal always istri Dong He, iya, iya, maunya biar luas aja gitu, iya, oke, bener-bener sudah, itu sudah terini ya, tercepak di dalam lidah, aku Titish adalah istrinya Dong He, mamanya? Mamanya Jenner dong, oke, emang Tema kita kali ini adalah, kenapa kita harus traveling? penting banget, kenapa kita harus traveling? emang kayak gitu pertanyaannya? enggak, itu bukan pertanyaan, itu hanya tema, nanti dijawab melalui pertanyaan-pertanyaannya sama aku juga, oke for your information aja, ya mbak ini baru pulang dari Turki, Astagfirullahaladzim, Masya Allah, padahal sama dia Masya Allah, hahaha oke, jadi, itu adalah liburan keberapa mbak? ke luar negeri? pertama, hahaha gua gak bisa bohong, itu, ini tuh, pertama kalinya perjalanan awal, aku ke luar negeri dan alhamdulillahnya banyak banget pengalaman yang, oh ini pertama kali, jadi aku baru tau, baru tau kenapa kok kepikiran ke luar negeri gitu? ikut trip atau gimana? ikut trip, ikut trip, karena ini baru pertama kali kan, aku juga gak mau kayak yang kesasar-kesasar jadi, untuk pertama kali ikut trip aja gak ada? ikut trip, ceritain dong, enak dan gak enaknya ikut trip? enak dan gak enaknya, apa ya? sebenernya enaknya itu karena ini pertama kali dan aku gak tau destinasi mana aja yang bakal aku kunjungi jadi itu udah ter-deep aja gitu loh, udah disusun sama yang punya trip gitu kan tapi gak enaknya kan, karena yang namanya ikut trip, ikut jadwal, harus disiplin waktu jadinya kita harus, yang belum puas di satu destinasi tuh kayak, udah 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 cabut cabut kita udah, dokunya udah abis nih, udah come out udah gitu aja sih ya ada rencana solo trip gak ke tempat yang sama? ada dong, nah ini nih yang seru tuh, karena pengalaman pertama ikut open trip terus merasa kayak gak puas secara durasi terus, ternyata ada juga destinasi, satu destinasi penting yang emang kita tidak bisa kondisikan melainkan dikondisikan oleh cuaca gitu kan sebut aja kapadokia ya kan kayak, orang ke turki kalo gak ke kapadokia dan liat balon udara tuh kayaknya kurang turki banget gitu kan sedangkan yang namanya balon udara itu, itu harus harus ngelihat cuaca, arah anginnya gimana bagus atau enggak gitu kan nah kebetulan kemarin pas kami, rombongan kami 3 hari disana tuh, kondisi anginnya tuh gak bagus banget dan pemerintah tidak memperbolehkan, mengizinkan semua balon udara naik jadi otomatis dong aja gitu ya di kapadokia gitu sih jadi aku pengen solo trip, aku pengen kesana lagi di waktu dan kesembaran yang lain ada di kapadokia aja atau mau ada SDS juga ada SDS juga berarti SDS kan kapadokia sama SDS kan dekat kan berarti di satu wilayah itu doang iya betul gak puas main saljunya gak puas main salju iya gak puas emang kok kamu tau? kaya kita pergi baru apa yang didapat setelah travel ke luar negeri? ini yang pertama kalinya iya yang pertama kalinya satu, otomatis pola pikir kita lebih terbuka ya mindset ya mindset tuh, sama banget tuh tapi yang jelas setiap traveling itu kan pertamanya kita ketemu sama orang baru kita belajar adaptasi ya kan kita kaya yang tadinya kita egois pengen kesana kesini kesana kesini karena ini mempertimbangkan banyak kepala banyak orang itu jadi kita harus toleransi lagi sama orang-orang menerima pendapat orang-orang gitu sih jadi kita lebih kaya mateng aja secara open mind kan ini ikut trip ya gimana orang-orang di trip itu ada yang ngeselin gak? atau jangan-jangan aku yang ngeselin hahaha ya aku tuh aku tuh setiap mau ikut open trip ini tuh gak hanya berlaku untuk ini ya untuk traveling ke luar negeri ini tuh gak jadi kaya misalnya aku mau naik gunung terus mau ikut open trip naik gunung kan otomatisnya aku gak kenal sama ini membernya gak ada yang aku kenal karena ini open trip siapa aja bisa ikut ya kan dan aku juga gak tau mereka itu dari daerah mana aja kebiasaannya kebudayanya adatnya gimana aja gitu kan gak tau itu yang paling penting jadi otomatis kaya hmm kadang aku yang merasa jangan-jangan nanti aku yang nyoing nih jadi member yang ngeselin nih nah di kemarin itu juga terjadi hahaha ini kan ada anggota mama-mama squad mama-mama yang udah traveling kemana-mana itu kaya oh keren banget gak sih mereka pengalamannya udah luas terus udah pergi kemana aja ada pasangan profesor-profesor dari Medan yang wah keren banget sih ambel banget gitu terus ini tuh kaya mereka yang welcome ke kami gitu loh kaya ini trip ke luar negeri kamu yang pertama iya tante gitu ini salju pertama kamu iya tante hahaha antara kinder gitu ya ternyata mereka udah pernah kemana-mana bener dan mereka itu kaya ini pertama kali kamu iya tante jadi kaya mereka enggak 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 jadi mereka tuh mener tanya itu pelan-pelan kaya ini salju pertama kamu salju pertama kamu iya tante ooooh jadi kaya yaudah silahkan dinikmati gitu loh enggak apa gitu enggak padahal mereka kalo bisa kalo mau kayak gitu ya bisa banget dong mereka kan orang-orang yang wah kamu kemana kamu kemana 30 tahun baru ini luar negeri hahaha dan yang paling keren adalah ee aku 31 tahun dan single terus tau gak si tante ini tuh dengan kerennya menanggapi pokoknya ya orang kalo belum menikah itu belum tua wah selama kamu masih single kamu masih muda wihah 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 ini yang aku sukai dari traveling traveling selalu menemukan banyak-banyak karena orang-orangnya memotivasi dan tidak julid iya dan tidak terpatok dengan pattern ee lahir ee sekolah kuliah kerja di kah tapi buat cewek-cewek gitu pandangannya lebih beda ya iya makanya aku tuh ini poin-poin kaya begini-begini yang aku sukai dari traveling dan kaya semisal pastilah kalo misalnya kita traveling itu gak mungkin gak ada yang gak enak pasti ada gak enaknya gitu loh tapi dibanding gak enaknya pasti kalo kita pikir-pikir lagi tuh banyak pelajaran dari yang sekalipun gak enak ini loh oke kaya misalnya aku tersesat nih ya iya aku tersesat aku tersesat itu jadi itu kan di makam maulan aja lalu din rumi kan kami kan harusnya berkumpul pukul 4 waktu setempat kan hmm kami masuk di pintu masuk harusnya kan ada apa ada pintu keluar yang sebelah belakang tapi kan antur guide kami tuh bilang kalo ketika nanti kita keluar pintu belakang itu udah tutup jadi kita nanti keluar lewat pintu depan lagi gitu kan tapi karena aku keasikan saat yang bagusnya tempat makam jalan din rumi itu kayak aku tuh keliling-keliling aku ngeliat rombonganku satu disana oh itu rombongan kami aman jadi aku masih sendiri sendiri aja nih masih foto-motoin orang asing tapi fotoin orang asing kayak wah keren nih aku sendiri pas waktunya mau jambat kayak kok temen-temenku gak ada yang muncul gak ada yang aku kenal terus tau-tau aku deket banget sama pintu keluar yang belakang gitu jadi otomatis kayak oh ini pintu keluarnya jadi aku salah pintu jadi kami terpisah lagi situ gitu setelah jam 4 kurang sedikit tuh kayak aku panik aduh gimana nih aku ini jauh banget dan aku ketemunya tuh alun-alun masjid belakang gitu yaudahlah akhirnya ya biasa minta tolong sama jadi ngomongnya pake bahasa apa kan mereka gak bisa bahasa inggris ya aku tetep pake bahasa inggris terus mereka kayak tetep gak ngerti terus kayak telpon telpon dianya kayak gitu oh dia bahasa indonesia telpon gitu haa dianya cuman kayak gitu terus telpon kan ya oh iya 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 oh iya 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 kan aku kan minta tolong panggilin gitu kan temenku terus pas aku ngasih kontak tour leader ku kayak oh dia baru ini orang ilang nih gitu ketemulah satpam-satpam ganteng tiga gitu ya kan ada gantengnya trus itu lohi oke terus ahead nya ditanyalah ada yg yang bisa bahasa inggris dikit-dikit sih kayak tanya ee siapa nama tour leader mu aku sebutin mereka nelpon terus diantarlah aku ke tempat parkir deket-depan ibu counter shock yang di turki apa? makanan doang sih apa tuh makanannya? makanan ya kan pertama turki itu gak ada sarapan pake nasi sementara kita indonesia banget iya karena turki itu apa sih namanya makanan itu harus roti gitu kalau kita gak bisa makan nasi orang turki gak bisa gandinya nasi di kita tuh di mereka roti roti ngelimpah banget dan banyak dan enak-enak kalau yang suka roti karena ada anggota kami yang suka roti dan itu kayak mereka menikmati banget karena rotinya katanya enak-enak dan untuk kita yang gak begitu suka roti ya set aja ya kan sarapan makan gak pernah pake roti? iya sama katanya enak tuh yaudah sedikit aja terus roti yang roti akhir gimana roti gitu yang paling ngelimpah adalah karena mereka tuh banyak keju kayak butter-bater terlimpah terus madunya tuh udah ya oh ini bener-bener bener sih kalau target kami bilang kalau makanan turki itu sarapan di turki itu sarapan termewah di dunia karena bayangin aja disana tuh ada berbagai macam keju dan salad dan roti-roti yang bagus-bagus kualitasnya dan zaitun pun poin tapi zaitun itu gak bisa gak ada itu kayak cemilan wajib ya? iya padahal rasanya masya Allah masya Allah rasanya gak doyan lah kita sebagai orang Indonesia kalau orang mereka ya enak aja sih enak aja sih atau mungkin karena kita gak terbiasa mungkin kalau kita udah tinggal disana kita akan terbiasa juga sama zaitun ada lagi ya suhu aja sih ya karena kita di tropis dan pas lagi itu winter ya kan kita gak pernah ngalamin cuaca di Jakarta dengan suhu 4 derajat dan segala macem mungkin ada yang penasaran turki semuanya bersalju atau gimana kalau winter jadi kayak ada bagian-bagian tertentu yang kayak di turki teman itu mereka sama sekali gak tersentuh salju tapi kalau sudah jadi dingin hujan aja gitu ya? hujan jadi kayak pas kita balik dari rcs mau ke istambul tuh di rcs itu kan masih salju kan dia sampai awal april nah itu sepanjang perjalanan gitu tuh ada kawasan-kawasan tertentu yang memang disitu salju abadi mau musim apapun di atas itu tetap salju soalnya itu di kawasan atas kan begitu turun ternyata yang dibawah itu cuma hujan kayak gitu deh kayak misalnya pegunungan di Indonesia masih hujan ternyata Jakarta gak hujan sama sekali itu kan biasakan aku ini penasaran dengan orang-orangnya orang-orangnya kesan-kesan terhadap orang-orangnya karena orang-orang kan turi gak kenal iya benar Turki itu kan emm Turki kan dua bagian tuh ya Asia dan Eropa emm negara benua Eropa yang paling orangnya garut itu gak garut gak ruc gak kasar oh iya 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 kalau gitu orang-orang Eropa yang orangnya garut jadi emm ramah aku ngerasa sih kayak aku tuh kaget diri sama pelayanan ini ya pelayanan iya kan aku tuh kayak masuk Indonesia tiba-tiba ngerasa kok orang diri mana kasar-kasar gitu itu serius ya karena mungkin dia ya kita jurur aja loh orang Indonesia kan sulit buat disipir tau gak sih mbak waktu di bandara itu tuh kita udah panjang mengantri ada ibu-ibu bawa koper jalan dia melewati antrian langsung ngasih scan ngasih scanan iya si barcode kita kayak boh kita ngantri loh apakah kamu diajarin untuk ngantri? malu gak sih kayak gitu enak aja melendomble gitu ya mungkin karena sepertinya dia butuh butuh ketegasan di pelayanan-pelayanan kita kalau disana kan kita lebih karena kita sadar itu negeri orang jadi kita patuh gitu kan udahnya gak patuh-patuh juga sih tapi seru tapi seru mama mamanya tuh seru banget kayak kami tuh yang muda tuh cuma bertiga kan anggota kami yang muda tuh cuma bertiga tapi gak ngerasa kayak kami muda tapi lebih ke ngeblend aja mereka yang ke muda-mudaan dan kami jadi ikut kayak yang muda semua gitu loh kayak gak ada perbedaan umur aja seru iya aku mikirnya gini kan waktu kita waktu mau berangkat ya mama-mama rempong deh ini aku bilang rempong kita yang rempong karena ini mau kita yang sering dicariin kita yang sering terlambat mama-mama itu udah duluan mana ini belum turun pada prequest gitu kan terus mama-mama udah udah stay gitu kan di tempat kumpul di titik kumpul sementara kita yang muda-muda masih foto-mama masih dicariin pasti kayak gitu terus yang kerennya lagi kan mama-mama itu kan udah banyak pengalamannya ya tapi tetep aja ayo fotoin ayo fotoin jadi itu yang bikin kita gak ngerasa risih itu karena mereka itu udah sebenernya itu udah kayak foto gak foto juga kita bisa kok kapan-kapan kesini lagi sih suka hati gitu lah tapi itu mereka gak menampakkan itu ini kayak mereka kayak sama aja kayak kita ya dikit-dikit foto dikit-dikit foto tis foto ini ada sesi foto buat para mama-mama titis gitu aku mah gak mau disuruh foto ini aja mbak titis ini bagus fotonya kurang ajar banget tapi memang bahayanya orang yang suka traveling adalah pasti ketagihan ketagihan dan pengen lagi untuk itu ayo kerja keras lagi sebagai kuda mumpung masih muda aku masih muda setidaknya dengan travel itu ada pemikiran oh disini tuh beda ya gitu ya beda ya kok aku lebih bahkan jahatnya kok lebih nyaman di luar ya kok lebih nyaman di luar gitu itu bahaya banget ya mamah tolong jangan nonton yang paling utama kayak lebih bersyukur lagi ya lebih bersyukur kan ya Allah indah banget sih iya iya masih kayak kenapa orang masih julip ya ngapain lu pergi ke luar negeri Indonesia aja indah nooo jadi bukan kayak gitu konsepnya bunda jadi konsepnya itu aku tau Indonesia itu indah tapi bagian-bagian tetep kalau di gambar-gambar itu kan oh indah ini indah tapi ketika kamu berpijak di tanah yang katanya indah itu itu bener-bener Tuhan nih Tuhan yang nyipain aku tuh kalau mana-mana ke tempat hal-hal yang keren itu selalu kayak gitu selalu Tuhan keren banget iya ini tuh kayak aku tuh gak ada apa-apanya bener-bener poinnya kayak gitu aja jangan poinnya lu sesumber luar negeri amat so hit banget kayak gini sok kaya banget gitu sok kaya banget bukan sok kaya sih lebih ke mampu hahaha yaudah cukup sekian semoga kalian mendapatkan sesuatu dari feedstock kita kali ini dan tidak tahu akan ada feedstock lagi atau tidak hahaha jadi untuk video kali ini sudah cukup wabilahi topik walidah ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh